Kita ke informasi selanjutnya, seorang perempuan asal Karawang Jawa Barat viral setelah berkeluh kesah di media sosial dan memohon untuk dipulangkan ke kampung halamannya. Ia mengaku dijanjikan kerja di Turki namun malah dijual ke Suriah dan berpindah majikan beberapa kali. Dede Asia, warga desa Dawan Cikampek, Karawang, Jawa Barat, menceritakan di media sosial secara singkat awal mula ia dijual ke Suriah oleh agen tenaga kerja Indonesia. Asia yang baru melahirkan secara sesar ditawari agen tenaga kerja itu untuk bekerja ke Turki. Setelah menyepakati upah yang diterima, Asia pun diberangkatkan ke Turki. Asia diberangkatkan oleh agen TKI di Jakarta September tahun lalu. Namun tanpa pengetahuan Asia dari Turki, ia dibawa ke Suriah. Ia mengetahui berada di Suriah setelah majikannya menceritakan bahwa Asia telah dibelinya seharga 12 ribu dolar Amerika Serikat. Asia pun terkejut. Ia menjadi semakin ketakutan saat dipekerjakan dengan jam kerja yang sangat panjang. Sakit bekas operasi sesarnya pun terasa nyeri dan menyebabkan ia dikembalikan ke agen tenaga kerja oleh majikannya. Setelah dikembalikan dan diberikan istirahat dua pekan, Asia kembali dijual. Lalu saya kembali lagi kerja, perut saya sakit lagi karena pekerjanya emang sangat berat. Tidur jam 2 malam, bangun jam 6, jam 7 pagi. Di sini juga saya udah coba untuk ngeluhbungin KBRI, tapi KBRI tidak ada tindakan. Jadi saya bingung mau minta tolong ke siapa, mau lapar ke siapa. Saya cuma ngeluh ke suami saya. Kini pemerintah daerah, kepolisian, hingga perwakilan kementerian luar negeri menemui keluarga Asia dan menjanjikan segera memulangkan Asia dalam waktu dekat. Untuk selanjutnya nunggu pemulangan aja dan bupati dari pihak boleh dari semua pengurus sudah selesai diurus. Terus tinggal pemulangan aja dan seluruh warga di, khususnya di BMI sini, bagaimana terima kasih atas bupati yang membantu sampai pemulangan Aisyah TKW yang di sore itu. Itu rencananya pemulangannya kapan katanya Pak? Kemungkinan besar jauh waktu 2 minggu sudah pulang. Kali merupasi juga itu sudah, di sana sudah siap untuk pemulangan. Sementara itu suami Asia tak bersedia dimintai keterangan. Menurut keterangan, suami Asia tidak diperbolehkan berbicara oleh pihak berwenang. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Belum ada ini ya, belum ada pertolongan dari siapa.